Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini Jumat 8 Mei 2020 Kugus Tugas COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara Menyampaikan laporan perkembangan kasus COVID-19 Hari ini kita ada penambahan satu kasus Bado Sehingga total kasus konfirmasi positif menjadi 70 orang Kasus sembuh tetap 15 orang belum ada penambahan Kasus meninggal tidak ada penambahan Dan sendirinya yang menjalani perawatan saat ini adalah 53 orang Semua dalam keadaan stabil dan baik Kemudian kasus Bado adalah laki-laki umur 11 tahun Alamat Kota Bobo Ini adalah pentak terat dari kasus 4 Bobo Atau kasus ke-54 Sulawesi Tenggara Dengan pertambahnya satu kasus ini Masih berkaitan klaster Muna Total klaster yang berkaitan dengan kegiatan di Muna itu adalah Menjadi 16 orang Dengan Muna sendiri 12 Tiga di bau-bau dan satu bomba Ada tiga klaster berikutnya yang cukup besar Suka Bumi juga 16 Dan yang berkaitan dengan umroh 18 orang Kemudian keterangan tambahan Sudah disampaikan rilius bahwa benar Ada satu BDP laki-laki 56 tahun asal penari utara Tari pagi dinyatakan Meninggalkan dunia Innaillahi wa innaillahi rohiyun Jenazah sudah dimakamkan sesuai protokol COVID Ini juga sudah dilakukan sesuatu Pada kandang 4 April Dan sedang menunggu hasil Demikian yang bisa kami sampaikan Dan berjalan selamat menangkibat Berluka puasa bagi kaum muslim dan muslimat Mari untuk selalu saling mengingatkan Saling menguatkan, saling mendoakan Kami akhiri di lahi topik wal-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!